Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Arief Varejal Rashid Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk membahas atau mereview buku yang berjudul Homodius Homodius ini adalah karangan dari Yuval Noah Harari Beliau adalah seorang profesor Dan kalau misalkan teman-teman ingin melihat lengkap biografinya bisa dicek di wikipedia Atau di blogus pribadinya ynharari.com Nah teman-teman buku ini sangat menarik sekali ya bagi saya Disini ada dibagi tiga bagian bukunya Yang pertama itu pada intinya bagaimana sapien atau manusia ini menaklukkan dunia Yang kedua bagaimana manusia itu memaknai dunia Dan yang ketiga itu bagaimana manusia kemudian hilang kendali Nah ini bagaimana bisa seperti ini Buku ini lengkap membahas tentang perjalanan untuk manusia Sampai nanti di masa depan itu seperti apa Pada pembukaannya Harari mengingatkan kita bahwa Buku ini bukan sebuah ramalan Tapi melainkan hanya serpihan-serpihan kemungkinan atau prediksi-prediksi Yang terfikirkan oleh Yuval Noah Harari ini Jadi bukan paririmbun bukan ramalan Ini hanya sebatas prediksi atau serpihan-serpihan kemungkinan Yang mungkin nanti akan terjadi di abad 21 Nah dalam pembukaannya juga Harari mengungkapkan bahwa Ada beberapa agenda manusia yang memang sudah tergantikan 100 tahun yang lalu 100 tahun yang lalu itu Agen manusia mempunyai perjuangan terhadap penyelesaian kelaparan Kemudian peperangan dan wabah penyakit Nah tiga hal inilah yang menjadi Apa Perjuangan kematian manusia untuk menyelesaikannya Tapi pada hari ini Itu sebetulnya sudah bisa disebut Permasalahan itu sudah selesai Kenapa selesai? Karena dengan beberapa bukti atau fakta yang ada Orang yang mati karena obesitas itu ternyata lebih banyak dibanding Dengan yang mati karena kelaparan Orang yang banyak makan Jadi mati karena terlalu banyak makan Kemudian ada lagi yang Orang itu lebih banyak mati Bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara ketika sedang terang Nah ini adalah fakta-fakta yang disebutkan dalam buku ini Yang kemudian agenda manusia ini mulai beralih Kemana beralihnya? Nah ada beberapa pencapaian yang ingin nanti Di masa depan nanti Umat manusia ingin mencapai ini Yang pertama adalah Immortality atau keabadian Yang kedua Itu kebahagiaan maksimal Yang digapai oleh manusia Yang ketiga itu adalah keelahian Nah immortality ini Atau yang setidaknya mungkin ketika tidak sampai pada sebuah Makhluk yang abadi manusia ini dengan perkembangan teknologi Dengan rekayasa genetika Biokimia dan sebagainya Dengan kemajuan teknologi ini Manusia kemudian berharap untuk bisa Lebih panjang hidupnya Paling minimal itu Lebih panjang hidupnya Kemudian Peremajaan dalam individu manusia Dan sebagainya Kemudian mencapai kebahagiaan Yang dimana Manusia ini tidak Tidak bisa kelaparan Tidak sampai pada Titik dimana dia menderita Menderita itu karena apa? Ya kurang makan Kemudian secara ekonomi dan sebagainya Itu terselesaikan Kalau misalkan dalam buku ini disebutkan Diproduksilah kue pie yang sebanyak-banyaknya Untuk kebutuhan makan manusia Jadi sudah tidak menjadi masalah lagi Nanti kalau di mata depan Maka akan mencapai kebahagiaan yang maksimal Meskipun definisi kebahagiaan yang diungkap dalam buku ini sangat banyak Jadi buku ini sangat Menyimpan banyak contoh Yang berbeda-beda dan mungkin Agak sedikit loncat-loncat Tapi tidak masalah Justru salah lebih luas saya kira Poin ketiga adalah tentang Tentang keilahian Nah bagaimana manusia Itu mulai menggantikan Tuhan-Tuhan mereka Nanti di masa depan akan digantikan dengan Kenapa bisa digantikan? Nah karena manusia mulai juga menciptakan Makhluk-makhluk yang bernama Artificial Intelligence Kemudian Cyborg dan sebagainya Maka Kenapa disebut dengan keilahian? Karena manusia nanti akan Mencoba Bahkan kalau sekarang sudah ada sih Sebetulnya ya Artificial Intelligence dan sebagainya Tapi nanti mungkin akan lebih berkembang Dan kemudian menghilangkan kesadaran manusia terhadap Tuhannya Dan menganggap dirinya Adalah sebuah seorang pencipta Dan menggantikan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah Nah Masuk ke bagian ke satu Bagian ke satu itu adalah bagaimana Manusia atau Sapien ini menaklukkan dunia Sebetulnya Jadi buku ini Homo Deus ini adalah Buku yang kedua Dan yang pertama itu adalah Sapien Nah Dalam bagian pertama ini Sebetulnya Mengingatkan kita terhadap Buku yang pertama yaitu Sapien Bagaimana manusia mulai Menginjak batu loncatan untuk Menjadikan sebuah revolusi Nah yang revolusi yang terjadi itu adalah revolusi kognitif Ini adalah revolusi kognitif yang terjadi pada umat manusia Dan itu adalah lonjakan terbesar Dan permulaan manusia Sampai pada peradaban seperti sekarang ini Kenapa manusia bisa sampai kepada Makhluk yang terkuat gitu Bisa jadi Bisa dinobatkan sebagai makhluk yang terkuat Itu karena Komunikasi yang fleksibel Misalkan satu Mungkin sepuluh gorila Itu akan menang Melawan sepuluh manusia yang bertangan kosong Mungkin akan menang Tapi Sepuluh juta umat manusia Itu akan menang Melawan seratus juta gorila Misalkan itu karena Karena apa? Karena Kemampuan komunikasi yang fleksibel Jadi kita bisa bekerja sama nih Manusia ini ya karena makhluk sosial Jadi bisa bekerja sama Sedangkan Gorila tadi Itu mereka malah akan bertarung satu sama lain Jadi saling membunuh satu sama lain Jadi ya karena komunikasi yang fleksibel Sehingga manusia bisa dinobatkan sebagai makhluk yang kuat Dan terjadilah revolusi agrikultural Dimana Manusia ini bisa mengendalikan Hewan-hewan buruannya Kemudian diberi kandang Diternakan dan sebagainya Lagi sampai sekarang ini kan sudah banyak ya Rekayasa genetika terhadap binatang-binatang Gimana sampai jadi gemuk Kemudian kita makan Kemudian beberapa tanaman Yang kemudian dipelihara Diperbanyak dan sebagainya Nah itulah Kemudian kenapa manusia ini bisa menaklukkan dunia Nah kita masuk ke bagian yang kedua Bagian yang kedua itu adalah bagaimana manusia memberi makna Nah setelah revolusi agrikultural itu terjadi Manusia mulai memikirkan secara imajinatif gitu ya Mulai berpikir Kenapa alam semesta ini ada Siapa yang menciptakan kita Siapa yang melindungi kita Nah dan itu muncullah yang dinamakan dengan animisme dan dinamisme Kalau teman-teman penasaran dengan sejarah agama mungkin bisa dilihat di video sebelumnya Jadi beberapa video saya juga membahas tentang sejarah agama atau agama-agama dunia disini Oke kita lanjut lagi Setelah berpikir seperti itu Maka kemudian muncullah animisme Dinamisme Manusia mulai berpikir tentang siapa yang menciptakan Dari mana asal usul manusia Kemudian siapa yang mengendalikan semua ini Nah kepercayaan itu muncul, 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 dan muncul Dan itulah yang menjadi pegangan bagi umat manusia Nah setelah manusia mempunyai pegangan Kemudian ditambah dengan revolusi kognitif tadi ya Karena secara pemikiran manusia mulai berkembang Manusia mulai membuat satu komunitas Membuat negara dan sebagainya Bahkan perusahaan-perusahaan Nah ada tiga realitas yang disebut dalam buku ini Tiga realitas yang bisa menopang kehidupan manusia Yang pertama itu adalah ketuhanan Yang kedua itu adalah negara Dan yang ketiga adalah perusahaan Nah tiga aspek inilah yang kemudian mempengaruhi Kemudian bisa menjadikan umat manusia diatur olehnya Jadi tiga hal itulah yang kemudian bisa mengatur umat manusia Dari mulai ketuhanan atau agama mungkin ya Kemudian yang kedua itu adalah negara Dan yang ketiga adalah perusahaannya Kita diatur oleh agama kita Kita juga diatur oleh negara kita Dan kita juga diatur oleh perusahaan kita Atau tempat kita bekerja Nah inilah yang kemudian muncul di bagian kedua ini Dinamakan dengan revolusi humanis Revolusi humanis itu apa? Nah tiga realitas tadi Yang ada agama, negara, kemudian perusahaan itu Digantikan lagi Jadi jika kebenaran itu dulu ketika ilmu pengetahuan itu Dikatakan benar itu ketika ada kitab suci Ditambah dengan logika Maka itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang benar adanya dulu Nah tapi sekarang karena muncullah revolusi humanis Karena manusia mulai berpikir bahwa Setiap individu ini punya kemuliaan Setiap individu ini punya hak yang sama dan sebagainya Nah maka ada yang disebut dengan revolusi humanis Revolusi humanis ini Penyembahan tadi penyembahan terhadap Tuhan Ketundukan kita terhadap negara Kemudian ketundukan kita terhadap perusahaan Ini digantikan lagi Dengan adanya revolusi humanis Dimana semua penilaian itu terhadap Muncul karena individu masing-masing Kita lihat bahwa ada etika humanis Misalkan etika humanis itu adalah Ya jika itu baik menurut kita Menurut satu individu atau menurut manusia itu Ya lakukan saja Jika itu baik Maka lakukan saja Itu adalah etika humanis Estetika humanis Keindahan itu hanya ada dalam penilaian penonton Kemudian Politik yang humanis itu Pemilihlah yang lebih tahu Nah terus banyak lagi disini ada Ada politik Kemudian ada ekonomi Ekonomi yang humanis itu adalah Pelanggan yang selalu benar Itulah ya Jadi ada politik humanis Ekonomi humanis Estetika humanis Bahkan etika humanis Dan pendidikan yang humanis Pendidikan yang humanis itu seperti apa ya Semua yang kembali kepada diri kita Jadi Semuanya yang kembali kepada diri kita Humanisme itu terpusat pada manusia Dimana manusia dianggap mempunyai Kemuliaan yang lebih dibanding dengan yang lain Nah maka setiap individu punya hak untuk itu Nah muncullah revolusi humanis Dimana manusia ini menyembah manusia lagi gitu Jadi bahwa manusia ini lebih tinggi dari apapun Karena memang Nah di bagian kedua ini disebutkan juga bahwa Manusia ini menjadi Semua penilaian Semua kebenaran itu muncul dari manusia itu sendiri Setiap individu punya penilaian masing-masing Dan kembali kepada manusia itu sendiri atau secara individu Nah tadi ya sudah bahwa Di bagian pertama Bagaimana manusia itu menaklukkan dunia Di bagian kedua ini Kemudian sampai pada titik manusia ini Menjadi sentral Atau bagi manusia itu sendiri Jadi ada revolusi humanis Yang terjadi Dimana semua kebenaran Semua penilaian itu kembali kepada Diri masing-masing Yang ada etika Humanis Ada estetika humanis Ada politik humanis Ada ekonomi humanis Dan pendidikan yang humanis Nah kita masuk ke bagian yang ketiga Bagian yang ketiga ini adalah Bagaimana manusia hilang kendali Bagaimana manusia bisa hilang kendali Tadi kita sudah bahas bahwa Muncullah revolusi humanis Nah ketika muncul revolusi humanis Tetap dibarengi dengan kemajuan teknologi Reakayasa genetika Biokimia Kemudian cyborg Artificial intelligence Dan masih banyak lagi Perkembangan-perkembangan yang dibuat oleh manusia Kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh manusia Nah ini kemudian mempengaruhi juga Terhadap tatanan hidup dan tatanan sosial Umat manusia Nah kenapa? Karena Kalau dulu Pekerjaan itu semuanya dilakukan oleh manusia Nah sekarang sudah berubah Bahwa Pekerjaan sudah lebih efisien Jika dikerjakan oleh robot Kemudian Kecerdasan manusia juga sudah berpindah Kepada Makhluk yang bernama artificial intelligence Ya dan itu lebih efisien Ya sebetulnya kan AI atau artificial intelligence tadi Itu kecerdasan buatan Yang dibuat oleh manusia Untuk mengefisienkan Pekerjaan-pekerjaan manusia Robot juga dibuat untuk Memudahkan pekerjaan manusia Supaya Lebih efektif dan efisien Untuk dikerjakan Nah Dampaknya apa? Dampaknya karena mulai ada artificial intelligence Kemudian ada juga Robot atau cyborg Yang dibuat oleh umat manusia nanti Maka akan ada imbasnya Imbasnya apa? Ada dalam buku ini disebut dengan Golongan tidak berguna Itu akan terkena imbasnya Maka akan disingkirkan Pada akhirnya Manusia ini Muncul Sebagai manusia Manusia-manusia yang terpilih nantinya Manusia yang terpilih atau superhuman Jadi ada manusia super yang terpilih di masa depan nanti Untuk mengendalikan manusia yang lainnya Nah yang paling tersapu Paling awal itu adalah Golongan tidak berguna Golongan tidak berguna itu siapa? Yang pertama adalah Pecandu narkoba Dan yang kedua Dalam buku ini disebutkan Bahwa Golongan yang tidak berguna selanjutnya adalah Maniak games Nah ini Jadi yang sangat maniak ya Bukan main game biasa-biasa Tapi maniak main game Itu akan Hilang Akan tersapu nanti Akan Akan tergerus oleh zaman lah gitu ya Karena kenapa? Karena memang Sudah akan muncul banyak pengangguran nanti Ketika ada Sudah muncul cyborg dan sebagainya Nah sekarang kan sudah memang Beberapa pabrik-pabrik Bahkan di Indonesia pun Sudah banyak yang menggunakan Robot ya Jadi semuanya menggunakan robot Dan banyak karyawan yang mungkin Di PHK dan sebagainya Nah Kenapa bisa kehilangan kendali seperti itu? Setelah manusia mampu menciptakan Artificial Intelligence Setelah Manusia Kenal dengan Internet of Things Atau semuanya itu ada di internet Ya semuanya itu berbasiskan data Maka muncullah yang disebut Dalam buku ini Agama Data Nah agama data Gimana itu agama data? Nah kita lihat perkembangan Teknologi pada hari ini Amazon itu sudah Membuat buku yang bisa membaca karakter Manusia Jadi ada buku digital yang dibuat oleh Amazon Yang bisa membaca ekspresi Manusia Jadi bukan lagi manusia yang membaca buku ya Tapi buku yang membaca manusia Kemudian Google Itu data semua yang ada Dari kita mulai Kita rekam Kita tulis Kita bagikan Kita download Kita unggah Ini Itu tersimpan rapi Di database Google Dan Google mempunyai semua data Kemudian Facebook Facebook juga mengendalikan Sosial kita di dunia maya Pada akhirnya tidak ada privasi dalam hidup kita Karena sudah dibagikan secara keseluruhan Bahkan kan Sudah ada muncul yang Sindrom Yang disebut dengan FOMO Atau Fear of Missing Out Jadi ketakutan Terhadap ketinggalan informasi yang ada Pada akhirnya kan kita di depan gadget itu Sangat kuat lama Sangat bisa Bertahan sangat lama Ketika kita Browsing di internet dan sebagainya Pada akhirnya Bukan lagi orang yang mempunyai uang Yang akan berkuasa Bukan lagi orang yang mempunyai Kekuasaan secara politis Yang mempunyai Mempunyai kekuatan untuk mengendalikan Tapi adalah Orang Yang Mempunyai data Semua data yang ada di dunia ini Nah itulah orang yang paling kuat nanti Yang akan menjadi superhuman nanti Dari mulai bagian 1 Sampai bagian 3 ini Dijelaskan bahwa perjalanan umat manusia Kedepan Prediksi yang mungkin terjadi Menurut Yuval Noah Harari Pandangan saya sih Untuk penanggapi buku ini Ya betul Kita harus waspada Terhadap apa yang kita lakukan Karena memang Apa ya Sinyal-sinyalnya sudah muncul Bagaimana kita mulai Mulai menggantikan tenaga manusia Oleh robot Bagaimana Kita lebih Percaya terhadap Artificial intelligence Atau kecerdasan buatan Kita harus waspada Dengan hal itu Jadi harus hati-hati Dalam mengunggah Membagikan Kita juga harus sadar Bahwa Zaman ini sudah berubah Jika kita terlalu bebas Di dunia maya Maka tidak akan ada Privasi yang Ada di dalam diri kita Baik terima kasih Untuk Video kali ini Saya cukupkan sekian Semoga bermanfaat Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan Atau mungkin Punya pandangan yang berbeda Saya sangat terbuka sekali Silahkan ditulis di kolom komentar Dan kita diskusikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax